DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menghadiri pelantikan pengurus Dewan Masjid Wilayah DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan rutin kepada masjid dengan total nilai 100 miliar rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala melantik Yai Haji Makmun Al Ayyubi sebagai Ketua Dewan Masjid Wilayah DKI Jakarta. Pengurus baru DMI Wilayah Jakarta ini diharapkan bisa menjadikan contoh tempat ibadah yang ramah lingkungan khususnya dalam pengelolaan air. Kami menyampaikan selamat bertugas. Ada amanat yang besar dititipkan di pundak para pengurus DMI DKI Jakarta. Tadi kami pesankan agar masjid-masjid di Jakarta bisa menjadi percontohan sebagai tempat beribadah yang ramah lingkungan. Yang pengelolaan sumber dayanya terutama sumber daya air dikelola dengan baik. Dalam kesempatan ini Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov DKI Jakarta yang rutin memberikan bantuan kepada masjid. Pertama saya juga tadi mengucapkan selamat kepada pengurus DMI yang baru di DKI. Yang kedua juga ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur DKI karena Pemda DKI lah yang paling banyak memberikan bantuan atau pengelolaan masjid di Indonesia ini secara provinsi. Lebih 100 miliar untuk setahun diberikan hanya untuk bagaimana membantu masjid, membantu imam, membantu pengelola masjid dan marbot masjid, sampai marbot masjid dibantu agar terjadi kelancaran. Pemprov DKI Jakarta disebut menyalurkan dana hingga 100 miliar rupiah untuk operasional masjid dan membantu pekerja masjid seperti imam dan marbot. Dari Jakarta, Andrianto Nusantara TV melaporkan.